Hidup enak dari hasil sang putri yang pasrah dijadikan mesin ATM, Ibunda Ayu Tingting beberkan kriteria calon mantu yang harus nanggung biaya hidup keluarganya. Ayu bukan hidup buat dirinya, tapi buat keluarga. Pedangdut cantik Ayu Tingting seolah tak bisa lepas dari bayang-bayang sang bantan suami Henry Baskoro Hedarsho alias Andy. Jika menilik ke belakang, Ayu Tingting sempat merasakan bahagiannya menghigai rumah tangga bersama Andy pada 20 Juli 2013. Namun siapa sangka pernikahan Ayu Tingting dan Andy terus kandas di usianya yang masih seumur jagung. Seperti yang diketahui, dua sejoli ini hanya menikah selama 20 hari saja. Keduanya lantas bercerai pada tahun 2014, usai pelantun alamat palsu tersebut melahirkan putri sematawayangnya Bilkis Humairah Rajak. Resmi menyandang status janda, Ayu Tingting mau tak mau harus banting tulang menjadi orang tua tunggal bagi Bilkis. Kini, seiring waktu, sang pedangdut ramai yang diperbincangkan karena kedekatannya dengan sederet pria ganteng mulai dari Iman Gunawan hingga Didiriadi. Ternyata, ibunda Ayu Tingting, Umi Kalsum, sudah memperhitungkan harus seperti apa calon suami sekaligus calon matu untuk anaknya. Dikatakannya, siapapun pria itu harus siap bertanggung jawab terhadap seluruh keluarga Ayu Tingting. Beberapa waktu lalu, sempat heboh mendengar Ayu Tingting yang seakan menjadi mesin ATM bagi keluarganya. Hal itu pun juga sempat terucap sendiri dari mulut pedangdut itu. Ia pernah berkata, tidak diinginkan pasak oleh ibunya karena tidak mau dirinya kedapa-dapa. Hal serupa juga dikatakan pada tayangan keluarga Ayu Tingting yang tayang pada tanggal 30 Maret 2020. Saat itu, Abdul Rojak atau yang akrab di sapa ayah Ojak sedang heboh menjuruh seluruh keluarganya menggunakan hand sanitizer untuk menghindari virus corona. Kemudian, ia mendekati Ayu dan berkata bahwa anak kesayangannya itu juga jangan sampai kena corona. Apalagi ini-ini, anak kesayangan ayah banget. Katanya lalu menawarkan hand sanitizer. Tak didungga, Ayu membalas ucapan ayahnya itu. Ya, gimana gak kesayangan orang mesin ATM? Ujarnya yang membuat ayah Ojak langsung salah tinggal. Pada saat melakukan IG Live, Umi Kalsum sempat membicarakan soal jodoh untuk anaknya. Ia mengaku bersabar karena tak mau anaknya sakit hati lagi. Ia sabar banget, pasti nanti ada jalannya. Kan Allah gak mau Ayu buat sakit lagi, ujarnya. Kemudian, ia menambahkan kriteria untuk pasangan anaknya kelak. Yang jelas, Umi Kalsum menyebut bahwa laki-laki itu harus mau bertanggung jawab untuk semua keluarganya. Pasalnya, Ayu Ting Ting bekerja bukan hanya untuk dirinya, melainkan keluarga terutama ayah dan ibunya. Cari pasangannya gak sembarangan, yang benar-benar mau bertanggung jawab buat semuanya. Ayu bukan hidup buat dirinya, buat keluarga, terutama ibu ayahnya. Tambahnya lagi. Nah guys, gimana? Apakah disini ada cowok-cowok yang siap menikahi Ayu Ting Ting dan menanggung seluruh kehidupan keluarganya? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton